Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Rani Sirahayu And welcome back to my youtube channel Today I wanna explain about text type in translation studies Menurut Katrina Reis Text type ini dibagi menjadi empat Yang pertama ada informative text Yang kedua ada expressive text Yang ketiga ada authoritative text Dan yang keempat ada audio-medial text Kita bahas dari yang pertama yaitu informative text Tipe ini sama dengan fungsi representasional Yaitu jika tanda-tandanya mengacu pada benda atau objek dan fakta di dunia nyata Jadi kalimatnya itu mewakili atau mempresentasikan tanda-tanda dan fakta di dunia nyata Contoh kalimat The police suit the pretester Ini memiliki fungsi representasional Jika kalimat itu mewakili atau melaporkan fakta bahwa ada polisi yang menembak demonstran Tipe yang kedua ada expressive text Yaitu teks ini mampu tercapai ketika teks tersebut bisa mengungkapkan keadaan batin seorang penulis atau pembaca Contohnya jika seorang penulis mengungkapkan kesedihannya melalui puisi Nah puisi tersebut yang dia buat bisa memenuhi kriteria tipe ini jika pembacanya mampu merasakan kesedihan itu Yang ketiga yaitu operatif teks Fungsi ini sama dengan fungsi konatif Yaitu dimana ketika teks meminta pembaca atau pendengar melakukan sesuatu Baik secara mental, emosi, ataupun fisik Kemudian mempengaruhi perilaku mereka Contohnya jika sebuah teks iklan Menyuruh Anda untuk membeli sebuah minuman bermerek Dan Anda memang membelinya setelah itu Nah teks tersebut berisikan teks operatif Selain ketiga teks tadi Rais juga menyebutkan ada satu tipe teks lagi yaitu audio-medial text Dimana teks ini mengandung musik, gambar visual, dan lain-lain Teks ini berfungsi untuk membantu melaksanakan ketiga teks yang tadi Contohnya pada film dan pada iklan TV yang ada ujarannya Oke guys, sekian video saya kali ini Tentang text type in translation studies Menurut Katrina Reis Itu terdapat empat tipe yang tadi Oke, terima kasih sudah menonton Jangan pernah lupa untuk subscribe, like, comment, and subscribe this video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!